Oke, baik. Pak Gufran, Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, mengiming-imingi tawaran SP3 apabila Lukas ini bisa membuktikan sumber hartanya dari mana begitu. Kenapa kemudian tawaran ini atau iming-iming ini diberikan kepada Lukas NMP? Oke, itu bukan iming-iming, itu bukan janji-janji, itu adalah pernyataan normatif saja bahwa setiap orang yang mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dugaan korupsi yang disidik oleh KPK, KPK berdasarkan pasal 40 memang berwenang untuk mengeluarkan penghentian penyidikan. Jadi itu normatif saja, bukan janji, bukan iming-iming. Apa yang disampaikan Pak Alek itu, jadi misalnya ya, siapapun misalnya Anda diduga melakukan korupsi, dipanggil-dipanggil, dan kemudian dalam pemanggilan membuktikan bahwa ternyata dugaan yang didugakan kepada Anda tidak benar, maka kepada Anda nanti pasti akan kami keluarkan penghentian penyidikan. Itu diatur di pasal 40 Undang-Undang 19 2019.